Terima kasih Jadi bagaimana sih bang untuk terkait kompetisi dan apalagi kan kabarnya sistem bubble dan tanpa penonton, bahwa pilihatnya bagaimana? Yang pasti harapannya ingin segera digulir kembali gitu, terlepas dari sistemnya seperti apa, saya gak jadi masalah gitu, yang penting kompetisi bisa digulir kembali, kita bisa mempertahankan frame kositif sampai sejauh ini gitu Lalu Bang Widen kan tampil cukup apik nih kemarin pas Liga Awal 31-2022, kira-kira optimis bisa langsung tune in lagi atau tampil performa lagi baik? In shape tuh optimis gitu, karena selama ini persiapan kita pun juga cukup matang gitu, cuman ya semoga aja di kompetisi yang sebenarnya bisa langsung tunein, bisa langsung hasil positif Oke, Bang Widen kan tampil cukup memukau kemarin, namun sayangnya dalam memanggilnya di timnas, luput nih, padahal netizen berharap banget, banyak yang berharap Bang Widen juga bisa dipanggil Mungkin ada harapan gak sih dari Bang Widen untuk bisa? Kalau saya pribadi, siapa sih yang keingin untuk bermain di timnas gitu, cuman kalaupun misalnya emang belum dipanggil, ya saya ambil sisi positifnya aja mungkin belum rezekinya aja gitu Yang penting saya tetap fokus di tim, apapun keputusan dari tim pelatih timnas ataupun jajaran timnas, ya saya gak ngambil pusing lah, yang penting saya tetap fokus di tim aja Kalau dipanggil ya Alhamdulillah rezeki, kalau gak pun juga gak jadi masalah buat sayang gitu Lalu kan tampil bagus, terus tiba-tiba Liga ditunda, dan apakah lagi tampil bagus itu menjadi sebuah kerugian gak sih buat... Oh jelas lah, jelas lah Tanpa melihat kejadian kanjuruan ya Ya, jelas lah, karena ibaratnya saya lagi enak-enaknya main gitu, saya lagi menemukan kenyamanan dalam bermain gitu, tapi ya semoga aja ada hikmahnya dibalik itu gitu Oke, Bang Lilian perakhir tentang Piala Dunia, Bang Lilian jagoannya siapa kalau boleh tau? Inggris Inggris, tau lah Inggris baru-baru walus nih pas se-grup dan lawan Senegal, melihat Inggris di Piala Dunia 2020 ini bagaimana sih Bang Lilian? Kalau saya optimis ya, karena melihat dari kedalamnya squad, terus juga dari gaya permainan, saya tahu betul ngelihatnya nyaman gitu, jadi ya semoga aja hasilnya ada... Ya, bisa Bang Ya, ada Sannex lawan Senegal, ini menjadi langkah yang muda atau berat bagi... Semua tim juga pasti yang melanjut ke langkah 16 besar ya, pasti punya kekuatannya masing-masing, pastinya agak sulit tapi saya optimis inggris bisa Kamu main favoritas apa di Inggris? Harry Kane Harry Kane Ingin menjadi sosok Harry Kane-nya di pesita apa? Iya, semoga aja gitu, cuma saya seneng dengan gaya permainannya Oh, mengikuti filosofi Harry Kane gitu? Kalau filosofi enggak, cuma saya belajar banyak dari dia gitu, dari gaya permainan, finishing touch, dan lain-lain gitu Lewat video-video itu? Iya, lewat video-videonya Oke, lalu terakhir, lawan terberat yang bisa menyayangi Inggris, siapa nih? Lalu melihat di PRM-nya tahun ini? Banyak ya sebenarnya, cuman ngelihatnya kayak Brazil sih, Brazil ngelihat yang paling terberat gitu Tapi ya, semua patut diwaspadai sih Oke, siap, ngelihat Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter